Hai harus belok kemana kita loncat lagi sih waduh anjir lah lah Los Los anjir kalau segini coq Aduh gue kira gak bakalan setinggi ini join anjir-anjir malah nyinggol beton kebalik pula kapal Yo what's up guys kembali lagi bersama gue Bang Chod di video kali ini gua main lagi game gangstar Vegas namun di video kali ini gua mau nge-review vibes di siang hari dengan kapal di pantai Oke namun sebelum lanjut ke videonya baik kalian yang baru bergabung jangan lupa subscribe Oke dan jika kalian suka dengan videonya jangan lupa kalian like juga Iya langsung saja kita turun naik kapal kita keluar dulu ya cek ya ini udah siang ya suasananya sudah siang ya indah banget ya aduh mantap udah pokoknya guys langsung saja kita naik kapal lautnya nah langsung saja kita review ya ini di bawah jembatan tapi kayak bangunan-bangunan gitu sih jembatannya ada atapnya gitu tapi mobil disini gak bisa lewat kedalam guys kalau gak salah ya kalau motor bisa kayaknya nah ini dia guys rampakannya siang hari tuh emang indah banget ya enggak memanjakan mata nih game di game ini ah kita kesenggol guys aduh kesenggol langsung gitu dong ada polisi nih Oh ya hati-hati nih sensi banget soalnya nih polisi kesenggol dikit langsung nembak emang gak ada alak nih game tapi ya namanya juga di Android ya di Android di smartphone di iOS nih bisa di download guys nah kita apa nih cobain kesini dulu ya ada apa nih sebelah sini kita review aja ya putar-putar keliling kita putar-putar keliling nih sepanjang garis pantai nih kemana nih arah lautnya soalnya gua juga masih bingung sih harus belok kemana kita loncat lagi ke sini waduh anjir lah lah los los anjir kalau segini co aduh gua kira gak bakalan setinggi ini cowok ini ini kapal terlalu ini kali ya tenaganya kecepatannya aduh parah coy sih wah ini gua harus cari kapal dulu nih nah ini pinjem aja dah pinjem ya Bu aduh langsung langsung jatuh dong pada dibelakang gua ada polisi kok enggak ketahuan ya polisinya ngebag ngebag mulu nih kenapa nih kayaknya belum dalam jangkauan radius polisi ini biasanya kalau dekat banget tuh biasanya kalau kita ngambil dari kendaraan tuh suka ya ketahuan bintang satu gitu guys nah ini ada bendungan guys ya waduh waduh malah parkir lagi gua yolah langsung saja lanjut lagi kita telusuri terus ya sampai tuntas nih rutenya soalnya jarang main di laut gue kurang tahu juga rutenya dan biasanya kalau main tuh suka di darat di udara naik pesawat ya naik kendaraan di darat lah apa gitu makanya di video kali ini gua mau nge-review ya viznya bagus banget sih di laut sampai sambil naik kapal gini guys pemandangannya indah memanjakan mata ya lumayan lah kalau untuk game smartphone untuk Android iOS bisa didownload cuma di handphone loh bagi kalian yang belum tahu belum tahu mungkin bisa dicomong rekomendasi banget bisa online bisa ya offline sih eh ini balik lagi ke tempat tadi ya Oh salah rute nih gua lupa anjir-anjir malah nyinggol beton kebalik pula kapalku cari kapal dulu dah Oh ini ada kapal kecilnya lumayan kapal kecil ya Aduh ini kelamaan gua gua pesen dulu inilah pesen dulu kapal Hai Tani delivery dulu kafalnya kafal kok kafal ya kok pakai V pakai P kapal ya jangan dilihat ade-ade ya ade-ade jangan dilihat ya aduh ini pemandangan di tepi pantai nah ini dia guys ya kita review ke arah sebaliknya ya nah ini hovercraft ya namanya bisa di darat bisa di laut nih digunanginnya nih ke darah ya kita naikin ya Nah kan bisa akhirnya nggak bisa ya karena kan ini balik-baliknya di atas ya kayak kipas lah apa sih bentuknya gitulah pokoknya nah sebelah kanan kita ada jalan ya barusan seperti itu guys nah ada-ada-ada kita polisi nih ke geleng lindes nah kan gitu guys sensitif banget polisinya sedikit kesenggol ngamok guys dikejar loh Oke mungkin guys sampai sini dulu review eh jalan di sekitaran lautnya mungkin sampai sini dulu ya jangan lupa subscribe dan jika suka videonya jangan lupa oke oke